Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info video terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh gemini di hari ini namun sebelum lanjut di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman reading-an jodoh gemini di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia gemini mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami teman-teman dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta baik pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman gemini di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada nine of wands apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman gemini di hari ini yang dimana teman-teman pada hari ini hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023 ini hadirnya kartu pertama ini di dalam kondisi peruntungan teman-teman gemini ya bisa saya katakan kartu ini memiliki sebuah energi yang cenderung negatif teman-teman mengapa saya katakan demikian karena saya melihat saat ini kamu sedang dalam bahaya saat ini kamu sedang dalam situasi yang kurang begitu menguntungkan teman-teman artinya ada seseorang yang sengaja memanfaatkan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh teman-teman gemini itu artinya ada orang-orang yang ingin mencoba untuk bermanipulatif teman-teman dan tentunya ini akan membuat sebuah kerugian-kerugian baik terkait dengan sebuah kerugian materi ataupun sebuah kerugian non materi dan kemudian pada kartu yang kedua disini ada king of pentacles ataupun raja koin apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini nah hadirnya kartu kedua ini ya memang tidak dapat dipungkiri ini ini menggambarkan situasi kondisi kamu saat ini teman-teman yang dimana kamu sedang berada di dalam sebuah titik puncak kesuksesan kamu teman-teman kamu saat ini sedang menikmati fase-pase yang sangat bahagia yang dimana saya melihat ada sebuah rezeki-rezeki yang sangat berlimpah ada sebuah jabatan ataupun karir yang cukup strategis dan ya memang kondisi kehidupan kamu saat ini benar-benar sangat mapan teman-teman ya mungkin karena adanya hal-hal inilah yang mengakibatkan bahwa ada orang-orang yang ingin mencoba bermanipulatif dan ingin mencoba memanfaatkan situasi dan kondisi yang kamu miliki teman-teman dan ada sebuah potensi bahwa seseorang tersebut ingin menipu kamu teman-teman kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Ace of Wands apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan teman-teman kemini di minggu kedua akhir bulan Oktober tahun 2023 ini ya bisa saya katakan kamu harus berhati-hati dan kamu harus tetap waspada teman-teman terhadap seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu mungkin saja dia adalah sahabat kamu ataupun mungkin dia adalah bagian dari keluarga kamu sendiri yang dimana karena tujuan dari sebuah manipulatif tersebut adalah terkait dengan harta yang ingin dikuasai teman-teman maka pentingnya bagi teman-teman kemini untuk berhati-hati dan waspada saya rasa ini akan meminimalisirkan setiap masalah-masalah yang akan timbul dan terjadi ke depannya teman-teman maka ya secara garis besar sebenarnya kondisi kehidupan kamu saat ini sangat luar biasa teman-teman kamu benar-benar dipenuhi dengan berbagai keberuntungan dan hal-hal yang sangat positif sehingga ini banyak dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengambil sebuah keuntungan dari diri kamu teman-teman kemudian di poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman kemini di hari ini dan para kartu yang pertama disini ada seven of pentacles ataupun tujuh koin apa yang terlihat dan apa yang tergambar para kartu yang pertama teman-teman sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi finansial ekonomi teman-teman gemini yang dimana teman-teman di minggu kedua akhir bulan Oktober tahun 2023 ini hadirnya kata pertama ini ya bisa saya katakan kamu harus tetap fokus terhadap masa depan yang ingin kamu tujuh teman-teman dan dan bersabar akan adanya sebuah situasi dan kondisi saat ini itu artinya jika kamu ingin sukses kamu ingin berhasil terkait dengan kondisi keuangan teman-teman ya mungkin saja saat ini kamu sedang ada sebuah masalah-masalah yang membuat kamu dalam situasi kondisi yang kurang begitu baik teman-teman akan tetapi ya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kamu harus tetap fokus dan kamu harus tetap konsisten dengan apapun yang kamu lakukan dan apapun yang kamu kerjakan teman-teman karena kerja kerasmu hari ini akan menentukan kehidupan kamu di masa depan kemudian pada kartu yang kedua disini ada the wheel apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini nah seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kerja kerasmu hari ini akan menentukan kehidupan kamu di masa depan yang lebih baik teman-teman terbukti hadirnya kartu kedua ini ya bisa saya katakan kartu ini melambangkan adanya sebuah fase baru kartu ini melambangkan sebuah kehidupan baru dan kartu ini melambangkan adanya hal-hal yang benar-benar sangat mengembirakan teman-teman saya melihat banyak sekali keberuntungan-keberuntungan yang akan didapatkan oleh teman-teman kemini ya mungkin saja ini adalah terkait dengan sebuah kesabaran yang kamu lakukan saat ini teman-teman yang dimana sebuah bentuk kesabaran kamu keyakinan kamu kerja keras kamu doa-doa kamu ini akan berending dengan sesuatu hal yang sangat luar biasa terbukti dengan hadirnya kartu kedua ini the wheel ini adalah sebuah fase dimana kamu akan menemukan hal-hal yang benar-benar tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya teman-teman ada sebuah fase baru yang akan membuat kamu akan segera keluar dari segala masalah-masalah yang telah lampau ya mungkin saja itu terkait dengan sebuah hutang piutang ataupun hal-hal lainnya teman-teman dan kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada four of wands ataupun empat tongkat apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman kemini ya bisa saya katakan kartu ini melambangkan adanya sebuah perayaan yang mengembirakan kebahagiaan yang membahagiakan dan penghargaan atas hal-hal ataupun kerja keras yang selama ini sudah kamu lakukan dengan baik teman-teman itu artinya tidak hanya sebuah potensi pada kartu kedua ini kamu akan mendapatkan sebuah keberuntungan dan kehidupan yang baik teman-teman akan tetapi ini akan benar-benar bisa dapat segera kamu rasakan dengan hadirnya kartu ketiga ini karena segala kerja keras kamu ini akan benar-benar terjadi dalam waktu dekat ini teman-teman ya mungkin saja dalam waktu dekat ini kamu akan mendapatkan rezeki nomplok ataupun rezeki-rezeki yang tidak pernah kamu duga-duga sebelumnya teman-teman maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia gemini kamu harus bersyukur dan kamu harus gerak klaim energi yang sangat-sangat positif ini teman-teman agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu kemudian di poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman gemini di hari ini dan para kartu yang pertama disini ada four of sorts ataupun empat pedang jika kartu pertama ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman gemini yang saat ini sudah berumah tangga ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan untuk teman-teman gemini yang sudah berumah tangga hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan teman-teman kartu ini melambangkan adanya sebuah energi pergerakan yang sangat-sangat negatif yang dimana saya menduga ada sebuah masalah-masalah yang benar-benar serius yang saat ini terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu teman-teman dan bahkan situasi kondisi ini benar-benar sangat rumit bisa saja di dalam kondisi kehidupan rumah tangga kamu saat ini ada sebuah masalah-masalah yang belum dapat kamu selesaikan dengan baik teman-teman baik itu terkait dengan sebuah perselingkuhan ataupun terkait dengan sebuah sikap dan perilaku pasangan kamu yang tidak baik terhadap diri kamu teman-teman dan saya rasa suatu kondisi yang tidak baik saat ini tentunya harus segera kamu selesaikan secara kekeluargaan teman-teman dan jika tidak menemukan sebuah titik ataupun solusi terbaik maka jalan yang terbaik untuk kondisi kehidupan rumah tangga kamu adalah keluar keluar dari zona tersebut karena saya melihat batin kamu sudah tidak tahan menahan adanya sebuah tekanan-tekanan yang sangat luar biasa teman-teman yang sangat bergejolak akan tetapi tingking kamu masih dikuasai dengan adanya sebuah rasa takut takut akan kehilangan takut akan hal-hal besar lainnya yang terjadi teman-teman akan tetapi ya poinnya adalah keluar dari zona tersebut itu adalah solusi yang paling terbaik saat ini teman-teman dan kemudian untuk teman-teman kemini yang sedang berpacaran hadirnya katu pertama ini di dalam kondisi kehidupan asmara kamu nih teman-teman di minggu kedua akhir bulan Oktober tahun 2023 ini saya melihat kondisi kehidupan asmara kamu penuh dengan toksik penuh dengan kebohongan penuh dengan pendustaan dan penuh dengan drama-drama yang sangat dilematis teman-teman artinya apa ya saya tidak menemukan adanya sebuah kehidupan asmara yang jujur teman-teman ya mungkin awal-awalnya kamu masih merasakan adanya sebuah kebahagiaan kebahagiaan teman-teman akan tetapi semakin lama semakin lama kamu melihat tentang sebuah sifat karakter yang dimiliki oleh pasangan kamu ya mungkin saja pasangan kamu sering kasar terhadap diri kamu ataupun pasangan kamu suka berselingkuh teman-teman tentunya ini adalah sebuah masalah-masalah yang sangat rumit yang dihadapi oleh teman-teman kemini dan saya rasa tidak ada artinya kamu terus menjalani sebuah kehidupan asmara dengan seseorang tersebut teman-teman yang dimana dia hanya membuat kamu sakit hati dan kecewa dan kemudian pada kartu yang kedua disini ada 3 of pentacles ataupun 3 koin jika kartu kedua ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman kemini yang saat ini jomblo single mom dan single date hadirnya kartu kedua ini ya bisa saya katakan kartu ini adalah kartu yang sangat positif teman-teman kartu ini menunjukkan adanya sebuah pergerakan yang dimana saya merasakan ada sebuah doa-doa yang akan termanifestasikan saya melihat adanya sebuah harapan keinginan yang akan segera terwujud dalam waktu dekat ini teman-teman ya mungkin saja untuk teman-teman kemini yang saat ini sedang menjadi tulang punggung keluarga nih tentunya situasi kondisi saat ini membuat kamu merasakan adanya sebuah beban tanggung jawab yang begitu besar terhadap keluarga kamu teman-teman akan tetapi saya yakin dan percaya hadirnya kartu kedua ini ini akan membawa sebuah keberuntungan-keberuntungan di dalam posisi kehidupan teman-teman kemini yang dimana sebuah keberuntungan-keberuntungan ini teman-teman saya merasakan ada sebuah pencapaian keberhasilan dan juga kesuksesan yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman kemini yang menjadi tulang punggung keluarga baik itu kamu segera mendapatkan sebuah pekerjaan untuk teman-teman kemini yang saat ini masih kesulitan tentunya di dalam mencari sebuah pekerjaan teman-teman ataupun terkait dengan hal-hal lainnya yang tentunya ini ada hubungannya dengan sebuah uang yang akan mendekat teman-teman kemudian untuk teman-teman kemini yang saat ini sedang menantikan pasangan hidup ya memang tidak dapat dipungkiri kamu selama ini sudah berupaya cukup maksimal kamu sudah berupaya cukup baik teman-teman demi mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar serius akan tetapi ya secara historis kehidupan asmara kamu ya dapat saya akui kurang begitu baik memang kamu sering dikecewakan dan tak jarang kamu merasakan adanya sebuah patah hati teman-teman di saat kamu sudah benar-benar menaruh sebuah harapan yang besar terhadap pasangan kamu akan tetapi ya itu tadi kamu kembali merasakan adanya sebuah kekecewaan akan tetapi ya saya yakin hadirnya katu kedua ini ini akan membawa sebuah kabar baik dan kabar gembira bagi kehidupan asmara teman-teman kemini yang dimana dalam fase ini teman-teman kamu akan segera menemukan seseorang yang benar-benar akan membuat kamu bahagia yang akan benar-benar membuat kamu tergila-gila teman-teman dan ya bisa saya katakan kamu akan merasakan sebuah cinta pada pandangan pertama kemudian pada kartu yang ketiga disini ada 3 of ones ataupun 3 tongkat jika kartu ketiga ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman kemini yang saat ini PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang baik teman-teman kartu ini menjelaskan bahwa seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu dia adalah seseorang yang pernah menolak kamu teman-teman ataupun yang pernah kamu tolak kebalikannya dan seiringnya waktu saya merasakan bahwa timbul kembali adanya sebuah getaran-getaran teman-teman baik kamu ataupun dia sama-sama memiliki sebuah harapan yang besar untuk bisa bersatu untuk bisa menjalin sebuah kehidupan asmara dan saya melihat ya baik kamu ataupun dia sudah sama-sama saling mengenal teman-teman kekurangan dan kelebihan masing-masing maka ya tidak ada salahnya sih jika kamu menjalin sebuah hubungan yang serius bersama seseorang tersebut karena baik kamu dan dia saya merasakan tidak ada sebuah ikatan-ikatan dengan pihak manapun teman-teman dan sama-sama memiliki sebuah tujuan untuk mencari sebuah kehidupan asmara yang lebih baik lagi dari sebelumnya maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia gemini kamu harus bersyukur dan kamu harus gerak lain energi yang sangat positif ini teman-teman agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu kemudian kita akan melihat angka keberuntungan teman-teman gemini di hari ini dan angka keberuntungan kamu hari ini teman-teman dan angka keberuntungan kamu hari ini adalah angka tujuh maka saya rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia gemini di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati